akhirnya setelah itu menikah dengan Hajar, Hajar punya anak siapa? Ismail setelah punya anak Ismail, kemudian sarah pun cemburu, akhirnya Nabi Ibrahim membawa Hajar bersama putranya Ismail ke Mekah, diletakkan di wadin ghoirithi zar'in inda baitikal muharram sebuah lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali dekat Kaabah, dekat tempat akan dibangunnya Kaabah kemudian akhirnya tidak lama kemudian, sahro pun punya anak siapa namanya? Ishak Ishak ini nanti punya anak, diantaranya adalah Ya'kub Ya'kub dia disebut dengan Israel kemudian Ya'kub ini juga akhirnya punya empat orang wanita, dari empat orang wanita ini dia memiliki dua belas anak, dari empat orang wanita jadi dia memiliki dua belasan dan ini termaktub dalam dan ini termaktub dalam perjanjian lama dalam Injil yaitu dalam Alkitab Perjanjian Lama Kitab Kejadian 22B ayat ke-26 empat istri Ya'kub yang pertama adalah Lea dia memiliki enam orang anak yaitu Ruben Simon Lawi Yahuda Ishak dan Zebulon anaknya berapa? enam orang istri yang kedua namanya Rahil dan ini merupakan dia punya dua orang anak saja yaitu Yusuf dan Bin Yamin jadi Yusuf dan Bin Yamin ini satu ibu kandung oleh karanya dua orang ini dimusuhi oleh sepuluh orang lainnya sebagaimana dalam surat Yusuf karena lain ibu yang ketiga Zilfah yang merupakan ibu dari Ghad dan Asyir dan yang wanita keempat namanya Bilhah yang merupakan anak ibunya dari anaknya dua orang namanya dan kemudian Naftali ini termaktub dalam termaktub dalam perjanjian lama Injil yang tercetak sekarang ini ini dalil bahwasannya ini sekedar intermezzo bahwasannya orang-orang orang-orang kafir yang mereka memerangi poligami mereka mengatakan Rasulullah SAW Muhammad adalah Rajulun Syahwani seorang yang menggitihwa nafsu ingin punya istri banyak kemudian atau kaum muslimin adalah Islam adalah syariat yang ingin memuaskan syahwat para lelaki membolehkan istri lebih dari satu kita katakan bahwasannya poligami sudah ada di syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW poligami bukanlah merupakan produk baru Islam tapi dia sudah ada sejak zaman dahulu sebagian dalam kitab suci kalian seperti Nabi Yaakub alaihissalam ternyata istrinya ada berapa empat kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya bukan cuma dua bukan cuma Sarah dan Hajar disebutkan dalam kitab perjanjian lama saya bacakan saya bacakan tekstnya dalam perjanjian lama kitab kejadian 25 ayat 1 sampai ayat 2 Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura siapa? Ketura perempuan itu melahirkan baginya Zimron Yoksan Medan Midian Ishbak dan Suwah jadi Nabi Ibrahim istrinya bukan cuma dua itu satunya lagi siapa? Ketura jadi ini perkara bukan perkara yang baru tentang masalah poligami bukan produk baru Islam tapi dia sudah ada sebelum lagi kita bicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang istrinya banyak Nabi Daud alaihissalam yang istrinya apa? banyak maka kenapa kalian kemudian mencela syariat poligami seakan-akan di syariat yang terhina padahal tidak Nabi-Nabi kalian terdahulu juga telah melakukan poligami kita kembali kepada sejarah Nabi sejarah Nabi Bani Israel maka Yaakub alaihissalam punya anak dua belas maka terjadi kecemburuan diantara anak-anak tersebut ternyata Yaakub alaihissalam menyayangi Yusuf dan Binyamin Yusuf ahuhu ahabu ilaih ila abina minna wanahnu usbah mereka mengatakan kok bisa ayah kita lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin padahal kita lebih banyak dan benar Yusuf dan Binyamin cuma dua orang bersaudara satu ibu sementara yang lain tadi ada yang enam ada yang berapa jadi gabung mereka gabung kemudian membenci Yusuf dan Binyamin Cemburu akhirnya mereka membuat makar sebagaimana Allah sebutnya dalam surat Yusuf sampai akhirnya Nabi Yusuf kemudian dimasukkan dalam sumur kemudian akhirnya jadikan budak kemudian dijual Nabi Yusuf sebagai budak dibeli oleh keraja Mesir sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang menteri di benda harawan yang ada di kerajaan Mesir dan disinilah awal dari awal dari sejarah Bani Israel maka setelah Nabi Yusuf menjadi seorang yang tersohor dan menjadi orang yang terpandang di kerajaan Mesir maka dia pun meminta agar orang tuanya semua dan seluruh keluarganya datang ke Mesir sebagaimana Nabi Yusuf dalam Al-Quran disebutkan dan Allah telah mendatangkan kalian dari kehidupan badui jadi Nabi Akub dan anak-anaknya 12 serta istri-istrinya keluarganya mereka tinggal di Palestine dengan kehidupan badiah yaitu kehidupan bercocok tanam dan mengurusi kambing-kambing hewan-hewan ternak kemudian mereka pindah ke Mesir yang kita tatkali itu kehidupan Mesir peradabannya lebih tinggi daripada peradaban Palestine kerajaan kemudian kehidupan mewah kehidupan perkotaan maka mereka pun tinggal di Mesir disinilah mulai sejarah Bani Israel jadi Bani Israel artinya anak-anak Israel anak-anaknya Israel bahasa Arab Banu artinya anak-anak Israel yaitu Yaakub AS berarti Bani Israel 12 itulah yang disebut dengan Bani Israel seluruh orang-orang Yahudi keturunan dari 12 orang ini jadi suku Yahudi cuma berapa 12 ini suku utama mereka 12 dari 12 bersaudara ini ada keturunan Nabi Yusuf ada keturunan Nabi Yamin ada keturunan Yahuda ada keturunan semuanya 12 anak maka itulah asal-muasal keturunan Yahudi kemudian kemudian para hadirin yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala mereka pun hidup dengan menyenangkan tetkala Nabi Yusuf masih hidup namun akhirnya kemudian Nabi Yusuf meninggal dunia dan kita tahu bahwasannya akbat orang-orang Mesir tetkala itu orang-orang yang musyrikin bukan orang-orang bertauhid bukan orang-orang yang bertauhid mereka mengingkari tauhid akan tetapi Nabi Yusuf mereka hormati karena Nabi Yusuf pernah berbuat baik kepada mereka sehingga tetkala Nabi Yusuf meninggal maka mulailah orang-orang Mesir menindas bani Israel yang beranak pinak di kota di Mesir jadi mereka diberi tempat untuk tinggal beranak pinak di pinggiran kota Mesir tetkala Nabi Yusuf masih hidup mereka masih dihargai tetkala Nabi Yusuf meninggal mulailah mereka diintimidasi oleh kerajaan Mesir mulailah dijadikan budak diperbudak oleh mereka dan ini berlangsung lama berlangsung lama disiksa yudhabbihuna abena'ahum dan ini merupakan ujian yang sangat besar anak-anak laki-laki dibunuh yang perempuan dibiarkan hidup sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam lahirlah Nabi Musa di suatu zaman tetkala itu kemudian Nabi Musa alaihissalam sebagaimana kita tahu ceritanya Nabi Musa alaihissalam akhirnya tetkala lahir maka Allah memerintahkan sang ibu untuk meletakkan Nabi Musa di tabut semacam dalam keranjang kemudian dilepaskanlah tabut tersebut ke sungai Nil karena Fir'aun sedang ingin bunuh siapa? ingin bunuh anak-anak bani Israel yang lahir akan dibunuh akhirnya dilepaskanlah Nabi Musa dalam keranjang melewati sungai Nil ternyata keranjang tersebut mampir di kerajaan Fir'aun mampir di kerajaan Fir'aun ternyata keranjang ini didapati oleh istrinya Fir'aun kebetulan istrinya Fir'aun tidak punya anak maka dia rindu ingin punya punya anak begitu mendapat keranjang tersebut dia buka ternyata isinya anak dari Bani Israel kenapa? kulitnya beda tidak sama dengan kulitnya orang-orang Mesir dia tahu ini anaknya Bani Israel maka jatuh cintalah dia kepada anak tersebut sementara Fir'aun begitu tahu ini anak Bani Israel ingin dibunuh oleh Fir'aun kenapa? karena Fir'aun sudah mengutus orang-orang untuk membunuh anak-anak Bani Israel tadkala Fir'aun ingin membunuh Musa si kecil Musa istrinya mengatakan jangan kau bunuh dia wahai suamiku bisa jadi ini bermanfaat baik kita di kemudian hari atau kita menjadikan dia sebagai anak anak angkat akhirnya Fir'aun orang pun mengalah sama istrinya antum bayangkan Fir'aun yang begitu bengis yang begitu jahat mengalah sama istrinya apalagi antum akhirnya sudah mengalah sama istrinya sudah lah banyak kata orang jenderal itu mengalah sama istri jenderal mengalah sama istrinya sama orang dia jahat sama istrinya dia nunduk-nunduk tidak berani sama istrinya oleh kanya para hadir terakhirnya Nabi Musa pun dipelihara di kerajaan Mesir sebagai anak angkat dengan dengan kondisi terpandang sebagaimana disebutkan ketika Nabi Musa sekecil kemudian Fir'aun beri perhatian terhadap Nabi Musa maka dipanggillah orang-orang untuk menyusui Nabi Musa ibu-ibu negeri untuk menyusui Nabi Musa namun semuanya tidak ada yang disukai oleh Musa Allah menjadikan Nabi Musa tidak suka dengan semua susuan dari ibu-ibu negeri tersebut disusuin Musa tidak enak semuanya tidak enak sampai akhirnya datang ibu aslinya tatkala Ibu Nabi Musa datang maka Nabi Musa pun cocok kemudian dia pun menyusui dari ibunya maka Allah mengatakan kami pun mengembalikan engkau kepada ibumu akhirnya ibunya pun dijadikan pekerja oleh Fir'aun untuk menyusui Musa padahal ibunya sendiri maka berpindahlah Ibu Nabi Musa ke kerajaan Fir'aun hidup dengan penuh kemewahan dihormati dan Nabi Musa pun tumbuh dengan dihormati Fir'aun tidak sadar bahwasannya dia sedang memelihara singa yang akan memakan dia dia tidak sadar akhirnya terjadi apa yang terjadi Nabi Musa kemudian akhirnya diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang Rasul kemudian Nabi Musa mendakwahi Fir'aun mendakwahi Fir'aun kisahnya panjang sebagaimana pernah saya ceritakan dalam kajian tersendiri tentang kisah Nabi Musa akhirnya Fir'aun pun menentang Nabi Musa dan Allah SWT menurunkan banyak mu'jizat kepada Nabi Musa saya tidak tahu ada seorang Nabi yang diberikan mu'jizat paling banyak seperti Nabi Musa sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa sembilan ayat sembilan mu'jizat banyak sekali mu'jizat Nabi Musa mulai dari tongkat yang dilemparkan menjadi ular dan ini disaksikan oleh orang-orang Mesir dan disaksikan oleh Bani Israel bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular betulan dan makan ular-ular yang kecil kemudian Nabi Musa terkalah mengeluarkan tangannya maka keluar cahaya bayangkan zaman dahulu tidak ada lampu tahu-tahu keluar cahaya ini kan mu'jizat luar biasa keluar cahaya dari apa? tangan Nabi Musa kemudian Tadkala Fir'aun ngayal dan membangkang maka kemudian Allah berikan ujian-ujian kepada Fir'aun tufan diberikan angin tufan angin tufan tersebut masuk ke negeri Mesir menghancurkan sawah ladang orang-orang Mesir sementara sawah ladang Bani Israel selamat semuanya ini kan mu'jizat yang dilihat saya katakan saya memfokuskan bukan cuma kepada Bani bukan cuma kepada pengikut Fir'aun demikian juga Bani Israel Bani Israel juga menyaksikan semua mu'jizat tersebut menyaksikan bagaimana angin tufan dikirimkan oleh Allah SWT menghantam ladang-ladangnya orang-orang Mesir sementara ladangnya Bani Israel selamat kemudian apa waljarat kemudian Allah kirimkan juga belalang memakan tanaman-tanaman orang-orang Mesir sementara tanaman Bani Israel selamat ini menakjubkan mu'jizat walkummal waldofadih kemudian Allah kirimkan kutu-kutu mengganggu mereka orang-orang Bani Israel selamat kemudian Allah kirimkan kodok-kodok banyak sekali kodok banyak sekali kodok sampai disinggung oleh Tafsir bahwasannya kodok tersebut berhamburan di tempat-tempatnya orang Mesir sampai orang Mesir tidak berani buka mulut kalau mereka mangap begini langsung kodoknya masuk jadi mereka tidak berani mereka bilang Musa tolong hilangkan kodok-kodok ini mereka ngayel Allah berikan air darah sungai mereka yang mengalir di bagian Bani Israel jadi darah sementara di kaum kaum Fir'aun jadi darah sementara di Bani Israel tetap air segar ini semua mujizat yang dilihat oleh dilihat oleh Fir'aun dan juga dilihat oleh Bani Israel intinya Fir'aun tetap tidak beriman kepada Nabi Musa dengan kesombongannya maka Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa dan ingin membunuh kaumnya maka Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kabur Bani Israel an'asri bi'ibadi fadribillahum tarifan fil bahri ya basa la takhafu daraka wa la takhra maka Nabi Musa pun keluar di malam hari bersama Bani Israel di malam hari keluar meninggalkan kota Mesir yang disitu ada orang tua ada anak-anak ada wanita kenapa? karena ingin dikejar oleh Fir'aun orang-orang Yahudi sekarang ini dalam sejarah mereka mereka mengatakan jumlah jumlah Bani Israel yang keluar pada waktu itu dari Mesir untuk meninggalkan Mesir yang dibawa oleh Nabi Musa jumlahnya sekitar 600 ribu orang atau 700 ribu orang jumlahnya sekitar berapa? 700 ribu orang namun ini dibantah oleh para ulama karena mereka mengatakan waktu Yaakub dan anak-anaknya masuk ke Mesir jumlah mereka 70 jadi Yaakub istri-istrinya anak-anaknya mungkin ada keluarganya tante-tantanya ada keponakannya semuanya 70 orang waktu pertama kali masuk di di Mesir kemudian disebutkan oleh ahli sejarah Yahudi Yaakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir dalam waktu sampai zaman Nabi Musa sampai Nabi Musa keluar itu jarak hidup mereka 450 tahun sekitar 450 tahun 450 tahun kira-kira 5 generasi kira-kira 5 generasi atau 6 generasi maka mustahil dari bilangan 70 kemudian menjadi 700 ribu dalam waktu 6 generasi atau 5 generasi berarti satu orang punya anak banyak ya sampai bisa dari 70 menjadi berapa? 700 ribu berarti berapa kali 70 sampai 700 ribu 70 10 ribu 10 ribu kali lipat jadi dalam waktu 5 generasi satu orang sudah bisa berkembang menjadi 10 ribu ini mustahil kenapa? orang-orang Yahudi ingin menggambarkan bahwasannya kami itu banyak sekali kami itu banyak sekali kami bukan kaum yang sedikit kenapa? karena kita dapat sekarang orang-orang Yahudi yang ada sekarang di Israel modelnya bermacam-macam asalnya orang Yahudi mereka adalah kaum yang menjaga bangsa mereka tidak mau menikah dengan bangsa luar namun tatkala mereka musyattatin tatkala mereka ditindas sehingga mereka berpencar-pencar ke berbagai macam negara dan daerah akhir terjadi pernikahan dengan bangsa-bangsa lain Yahudi lelaki menikah wanita dari yang lain kemudian wanita Yahudi dinikahi oleh apa? lelaki dari bangsa lain sehingga akhirnya muncullah Yahudi model baru ada yang pirang ada yang hitam ada yang negro ada yang sipit ada yang ini Yahudi sekarang berbagai macam modelnya sehingga kesucian unsur kemurnian unsur Yahudi sekarang masih diragukan oleh para ulama kaum muslim ini diragukan namun mereka ingin mengesankan semua yang untuk membela mereka mereka tidak jadi masalah yang penting entah bapaknya Yahudi ibunya Yahudi yang penting masuk dalam kerajaan kita dan mereka mengatakan kita asalnya banyak jadi mana-mana ada Yahudi namun yang benar tatkala mereka keluar dari Mesir tidak mungkin sampai 700 ribu orang dan itu jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut bagaimana belum lagi ada anak-anak dan orang tua bagaimana kemudian mereka bisa berjalan dalam waktu yang cepat dan ini perkara yang sulit dibayangkan kemudian Fir'aun di pagi hari atau di siang hari tahu bahwasannya Bani Israel sudah keluar maka Fir'aun pun mengejar mengejar Musa dan pengikutnya kedapatannya di mana di laut merah kedapatannya di laut merah tatkala kedua kelompok saling melihat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam dalam Al-Quran dalam surat As-Syu'ara kata Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dua kelompok sudah saling melihat kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Musa sudah saling melihat maka tatkala itu mulai muncul ngayal pertamanya Bani Israel Bani Israel ini kelompok yang paling ngayal bangsa yang paling ngayal nanti akan kita sebutkan padahal Nabi Musa mu'jizatnya sangat banyak namun mereka selalu ragu dengan Nabi Musa selalu ngayal di antara bentuk ngayalan pertama begitu saling melihat antara kelompok Fir'aun dengan kelompok Nabi Musa maka berkatalah para pengikut Nabi Musa kita bakalan ketangkap wahai Musa kenapa di hadapan mereka ada laut merah sementara di belakang mereka ada pasukan Fir'aun mau lari kemana kita para ulama menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa mana Musa katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita sekarang mau kemana kita bakalan ketangkap jadi mereka mengucapkan kalimat tersebut dengan kondisi mengejek Nabi Musa Maka Nabi Musa membantah kata Nabi Musa sekali-sekali tidak mereka tidak akan menangkap kita karena bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepada aku akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut merah dan ini dilihat oleh Bani Israel saya ingin sampaikan bahasanya Bani Israel melihat mu'jizat yang luar biasa yang ada pada Nabi Musa Maka Nabi Musa pun bukalkan tongkatnya begitu dibukulkan tongkatnya maka laut pun terbuka maka terbelahlah lautan tersebut dan masing-masing dari belahan lautan tersebut seperti gunung yang tinggi jadi airnya bukan lari lurus tapi air tetap mengalir ke arah atas jadi air tetap apa? mengalir seperti gunung yang menjulang tinggi jadi Allah tidak menghentikan lautan tersebut tapi lautan tersebut mengalir tapi arahnya kemana? ke atas bahkan disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibn Kathir rahimahullah maka yang terbuka bukan cuma yang seperti di film cuma begini tapi 12 bukaan 12 apa? 12 bukaan jadi 12 jalan jadi laut terbelah dengan 12 ada air satu jadi airnya begini-begini jadi seperti ada lorong-lorong ada 12 12 lorong kemudian juga kata Ibn Kathir rahimahullah 12 lorong tersebut dan air yang menghalangi lorong satu dengan lorong yang lainnya seperti syubak apa namanya bahasa Indonesia seperti ada bolong-bolongnya apa namanya? syubak apa bahasa Indonesia? hah? iya jendela tapi berarti jaring-jaring itu ada apa? lubang-lubangnya jadi air tersebut ada lubang-lubangnya sehingga mereka bisa saling melihat antara satu suku dengan suku yang lainnya saling bisa saling melihat sehingga mereka bisa tenang oh saudara kita tidak meninggal jangan-jangan sudah tewas yang lainnya kita saja yang selamat jadi Allah membuat lautan tersebut terbelah seperti ada lorong-lorong dan ada bolongan-bolongannya sehingga mereka bisa saling ini menakjubkan luar biasa ajaib luar biasa ini tidak pernah dialami oleh Nabi-Nabi sebelumnya dan Nabi-Nabi sesudah selamat menikmati